Hai Taurus, selamat datang kembali di channel Intuisi Miss M Kita kali ini akan fokus dengan bacaan tentang karir dan keuangan Oke, sekali lagi ini adalah bacaan tentang karir dan keuangan Kita fokuskan di sana Kalau kamu bertanya bacaan cinta gimana? Kalau bacaan cinta kamu bisa masuk di channel saya Tarot Miss M Nanti di akhir video ini ada suggestnya Jadi kamu bisa tinggal klik saja Like, subscribe, lonceng loncengnya dan komen di channel Tarot Miss M Nanti di akhir video ini Tentang karir dan keuangan Taurus Karena ini energinya kolektif Bacanya juga bersifat umum, general Bukan untuk menjudge seseorang Ini hanya membaca atau menerjemahkan simbol-simbol dari kartu yang keluar Jadi tidak untuk mempengaruhi keputusan kamu juga Tetapi mungkin bisa memberikan perspektif yang berbeda tentang situasi dan kondisi apapun Ini bacaannya bisa vice versa, kebolak-balik Bahkan energinya bisa maju-mundur saya rasakan Ini bisa sudah lewat, sudah kamu rasakan sebelumnya Sedang kamu rasakan saat ini atau mungkin belum kamu rasakan sama sekali Harap bijak menyikapi setiap video reading yang saya upload Kita fokus untuk Taurus Energi, karir, dan keuangan Taurus di bulan November The Ocean Fresh Air Oke Kita akan coba lihat situasi dan kondisinya Six of Pentacles Nine of Cups Knight of Cups Three of Cups Page of Cups Oke Saya merasakan untuk energi karir Ada yang sedang merasa terjerat Atau mungkin ada sebuah situasi dalam karirnya Karena disini The bottom of the deck ada seven of wounds The bottom of the deck ada seven of wounds Di sini saya merasa Ada sebagian Taurus yang Harus mengatasi atau harus menyelesaikan Masalah Di kantornya atau di perusahaannya Coba kamu Tenangkan dirimu dulu Taurus Kalau kamu memang ada masalah Kamu harus menyelesaikan sesuatu di kantormu Tenangkan dirimu dulu Cari pencerahan Refreshing dulu sejenak Diam dulu sejenak Di sini disarankan kamu untuk Lebih dekat dengan air Mungkin kalau habis pulang kerja Kamu bisa mandi Berendem Mandi berendem Mandi air hangat Kemudian kamu bisa Ya seperti Jalan-jalan ke pantai Jalan-jalan di tepi sungai Menyatukan kakimu dengan air laut Biarkan kakimu disentuh oleh air laut Seperti itu Jadi ada sebuah masalah yang harus diselesaikan di sini Masalah ini berhubungan dengan hak dan kewajiban sih Saya merasakan ya Taurus Ada hak dan kewajiban yang harus dibayar Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi di masa sebelumnya Ketika hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi oleh perusahaan Ini akan membuat produksi atau produktivitas dari karirmu Dari pekerjaanmu Ini akan start Ini akan berhenti Akan jalan di tempat Nggak bisa gerak kemana-mana Diem aja gitu Akan membuat orang lain atau banyak hati yang kecewa Mungkin membuat banyak karyawan kecewa Saya rasa Atau bahkan ada banyak karyawan yang mungkin-mungkin Termasuk Taurus juga Ini akan mencari pekerjaan yang lain Mencari job lain Mencari penghasilan lain Atau bisnis yang lain gitu Itu yang saya rasa Ada yang mungkin membuka bisnis sendiri Atau Taurus kamu berusaha untuk membuka bisnis sendiri Karena kewajibanmu sudah kamu lakukan Tetapi hakmu itu tidak kamu terima Mungkin seperti itu Ada situasi seperti itu Di urusan pekerjaan Ya kan Kita coba lihat lebih dalam lagi Tentang karir dan keuangan Taurus Dari additional debt Karir dan keuangan Taurus Kita bicara soal karir dulu ya Karir dan keuangan Taurus Oke Heel of the year Eight of cups Queen of sword Ace of wounds Dan ada seven of tentacles The bottom of the deck Ada temperance Ya Di urusan karir ini memang banyak kegalauan yang sedang terjadi Di perusahaan atau di kantormu atau di karirmu ya Ada sebuah pekerjaan yang sudah kamu tuntaskan kewajibannya Tetapi Kamu juga gak dibayar Gak menerima Pembayaran Atau Bayarannya itu gak sesuai Fee-nya itu gak sesuai Sehingga apa Kamu sebenarnya ingin menuntut Tetapi kamu lebih memilih untuk bersabar Untuk seimbang Gak terburu nafsu Ini pekerjaannya udah lama sih ini Masalah ini sebenarnya udah lama bertahun-tahun Dan berputar di situ saja Setiap tahun selalu begini Setiap tahun selalu begini Ada permasalahan di perusahaan ini Dan permasalahannya tetap secara bertahun-tahun Selama bertahun-tahun ini Gak ada solusi Tetap begitu-begitu aja gitu loh Ada sebagian dari taurus yang saya merasakan Ini harus dirumahkan Karena perusahaannya tidak beroperasi Tidak beroperasi bukan berarti Pilot atau bangkrut atau gulung tikar Enggak Perusahaan itu memang masih ada Cuman ini seperti Aksi mogok gitu ya Saya merasa Taurus bersabar Tetapi Akhirnya apa Akhirnya Ya udah melakukan aksi mogok Enggak kerja gitu loh Enggak kerja Mungkin untuk menenangkan diri juga Mungkin untuk Ya healing juga Menyembuhkan diri juga Biar tidak terlalu terbakar emosi gitu kan Sambil menunggu keputusan apa Dari perusahaan yang akan diambil Ini ada queen of sword Memang saat ini sedang difikirkan juga Keputusan apa yang paling tepat Entah di perusahaan itu Atau ini Taurus sendiri yang akan memutuskan ya Kira-kira apa Apakah Taurus akan Benar-benar mencari Pekerjaan baru Mencari pekerjaan yang Ya Lain gitu Pekerjaan yang lain Fokus dengan pekerjaan lain Intinya Ingin mendapatkan Penghasilan lain gitu loh Karena ini udah gak Seperti tidak bisa diharapkan Sudah bertahun-tahun masalahnya Tapi gak selesai-selesai gitu Akhirnya Seperti Taurus ini Ya Ya udahlah gitu Ya udahlah kita kerja terus juga Gak sesuai Tidak ada Promosi Perusahaan juga bahkan mungkin Produksinya stuck Sehingga Harus merupakan beberapa karyawan Harus Taurus pun juga harus Ada di rumah Udah gak kerja gitu Harus segera diambil Keputusan yang Benar Kamu sudah berpikir Taurus Untuk mencari pekerjaan lain Kamu sudah Bahkan Saya lihat ini sudah Mengirimkan CV ya Sudah mengirimkan Sudah masuk ke perusahaan Yang berbeda Untuk cari Tambahan penghasilan Atau Mencari penghasilan yang lain Oke Proses healingmu Menenangkan diri Itu bisa jadi Sekali lagi Mungkin dilakukan dengan Berendam Jalan-jalan ke pinggir sungai Danau Atau mungkin Kalau deket pantai Bisa Menyatukan kakimu Dengan air laut Gitu ya Jadi lebih Refreshing aja Gitu Healingnya disana Temperance Agar seimbang Kamu gak Gak emosional Bisa menekan emosi Kalau dari sisi Keuangan Kita lihat Dari sisi Keuangan Disini memang Ada yang Stress banget Dengan Soal keuangan Dengan Finansial Saya lihat Kamu butuh Kesegaran Kamu butuh Udara segar Saya lihat Udara segar Itu bisa Dari Rumput Bisa di taman Bisa dari Pepohonan Bisa dari Bunga-bungaan Intinya adalah Kamu disarankan Untuk keluar rumah Intinya Kamu disarankan Untuk tamasya Piknik Atau Apapun lah Menghirup udara Segar di luar Sebisa mungkin Dan secepatnya Karena Ini supaya Bisa Apa ya Bisa menyeimbangkan Tadi Ini sangat Sangat Relief dengan Temperance Dan heal of the year Temperance Keseimbangan Jadi kamu disarankan Untuk ke Air Dan juga Menghirup udara Segar Karena ini Secara keuangan Saya melihat Sudah Sangat Apa ya Sudah Sangat Menipis Sekali Bahkan Saya melihat Di masa-masa Kemarin Karena ini Permasalahannya Sudah bertahun-tahun Gak selesai-selesai Kamu Kayaknya Banyak banget Hutang ya Taurus Taurus Banyak banget Hutang Kamu Ditagih Sana-sini Untuk Memenuhi Kebutuhanmu Itu Kamu Lebih banyak Berhutang Sehingga Kamu sekarang Itu Ditagih Kanan-kiri Disini ada Seven of Wands Banyak yang Nagih kamu Kamu butuh Ketenangan Ini udah Stress banget Saya rasakan Kamu butuh Untuk piknik Disini ada Eight of Cups Kamu butuh Pergi Sejenak Mungkin Dengan pergi Sejenak Biar kamu Gak diem Aja di rumah Biar kamu Gak sembunyi Terus Dari Debt Collector Misalnya Biar kamu Gak Sembunyi Terus Dari tagihan Hutang-hutang Kamu perlu Pergi Sejenak Perlu Pergi Perlu Menenangkan Diri Disini ada Night of Cups Biar Kamu ini Bisa Agak Sedikit Tenang Hatinya Emosinya Gak Meledak-ledak Wind of Sword Pikiranmu Juga bisa Agak Sedikit Tenang Gitu Jalan-jalan Jalan-jalan Kan Tidak Selalu Harus Mengeluarkan Biaya Cari Aja Refreshing Yang Gak Terlalu Makan Biaya Banyak Jalan-jalan Ke Pantai Atau Jalan-jalan Ke Taman Atau Ya Intinya Keluarlah Menghirup Udara Segar Gitu Karena Disini Keuanganmu Sudah Mulai Butuh Bantuan Dari Orang Lain Saya Merasakan Memang Setelah Kamu Healing Setelah Kamu Sabar Setelah Kamu Tenang Menenangkan Diri Dari tagian Dan hutang-hutang Ini Saya Melihat Disini Ada Three of Cups Ada Tawaran Bantuan Dari Orang Lain Mungkin Ini Orang Dekat Orang Terdekatmu Bisa Jadi Kamu Pernah Membantu Dia Dulunya Disini Ada Ace Of Wounds Juga Kamu Pernah Membantu Di Pekerjaannya Dia Atau Intinya Membantu Kehidupannya Dia Akhirnya Dia Tahu Kamu Sekarang Lagi Susah Dia Akan Membantumu Itu Yang Saya Lihat Disini Ada Seven Of Pentacles Dan Page Of Cups Iya Orang Orang Ini Dulunya Pernah Kamu Bantu Di Awal Awal Dulu Pernah Kamu Bantu Dan Sepertinya Ini Energinya Orang Dekat Yang Mungkin Sayang Dengan Taurus Bisa Keluarga Bisa Teman Sayang Itu kan Bukan Berarti Harus Terhubung Dalam Hubungan Romantis Bisa Keluarga Bisa Teman Sahabat Karena Disitu Seven Of Pentacles Taurus Akan Mendapatkan Mendapatkan Apa yang Difokuskan Jadi Kalau Memang Sekarang Ini Fokusmu Pada Keuangan Misalnya Kamu Akan Mendapatkan Bantuan Kamu Akan Mendapatkan Cara Bagaimana Untuk Bisa Membayar Hutang Hutangmu Gitu Tapi Kalau Misalnya Kamu Fokus Dengan Pekerjaanmu Berarti Kamu Akan Mendapatkan Pekerjaan Itu Kamu Akan Mendapatkan Pekerjaan Itu Oke Sesuaikan Dengan Situasi Ambil Kartu Saran Dua Kartu Saran Untuk Taurus Di Bulan November 2021 Choose New Direction Dan No Oke Taurus Kalau Memang Karirmu Atau Perusahaan Atau Upayamu Untuk Membayar Hutang Hutangmu Ini Tidak Menemui Jalan Keluar Atau Menemui Jalan Buntu Coba Rubah Dengan Cara Lain Ketika Karirmu Tidak Beranjak Atau Ketika Karirmu Ini Stuck Atau Pekerjaan Tidak Mendukung Sekarang Kamu Akan Mencari Pekerjaan Lain Ya Tentu Saja Kamu Akan Mencari Pekerjaan Lain Choose A New Direction Rubah Arah Pekerjaan Kenapa Disitu Ada No Ini Adalah Hal-hal Negatif Yang Ada Dalam Fikiran Makanya Kamu Diminta Untuk Temperance Untuk Healing Untuk Pergi Keluar Untuk Refreshing Menghilangkan Stress Jadi Jangan Sampai Kamu Atau Masalahmu Ini Membuat Kamu Semakin Stuck Semakin Stress Semakin Depresi Gitu Ya No Jangan Biarkan Masalah Ini Membelenggu Pikiran Jangan Biarkan Dan Jangan Sampai Kamu Depresi Hanya Karena Masalah Ini Kamu Disarankan Untuk Healing Gitu Kan No Jadi Jangan Sampai Dibiarkan Berlarut Masalah Ini Segera Choose A New Direction Cari Jarang Keluarnya Awalnya Adalah Bisa Dengan Refreshing Dulu Supaya Kamu Tenang Menenangkan Diri Baik Oke Taurus Ini adalah Energi Karir Dan Keuangan Di Bulan November 2021 So Sekali Lagi Ini Tidak Akan Bisa Resonate Untuk Semua Taurus Energinya Kolektif Jadi Sesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisimu Saja Ambil Yang Resonate Dan Tinggalkan Yang Tidak Kita Ketemu Di Selanjutnya Mohon Maaf Kalau Ada Kata Kata Saya Yang Kurang Berkenan Terima 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 kasih.